Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel Oke, di video kali ini Aku mau membahas tentang pentingnya Untuk menjaga privacy dan menghargai Privacy online Jadi, beberapa dari orang temen aku Itu pernah memasang di status Whatsapp Itu yang intinya gini Jika kamu menyembunyikan latin dan mengubah centang biru Menjadi bentuk yang belum terbaca, itu gunanya apa? Dan captionnya itu Kamu punya masalah hidup apa? Dan itu bukan cuma Satu dua orang, tapi memang ada beberapa Jadi, ya Disitu membuat aku kayak Agak nyum-nyum kecut gimana gitu ya Ya, wajah sih ya Namanya juga jaman media sosial Jadi, guys, kalau hal kayak gini itu Kaitannya sama yang namanya privacy ya Jadi, privacy itu apa sih? Kalau dari yang aku baca ya Privacy itu adalah kemampuan seseorang Untuk menutup atau melindungi Urusan personalnya dari public Atau mengatur arus informasi Mengenai diri mereka Apakah kalau seseorang memprivat akunya Atau mematikan centang biru di WhatsApp Itu berarti orang itu punya banyak masalah? Belum tentu juga Apakah orang yang mempublic akun media sosialnya Dan bahkan selalu mempublic setiap aktivitasnya Sampai story atau statusnya itu Benak banget ya gitu Itu berarti dia orang yang sok penting Belum tentu juga Bisa jadi itu adalah Cara untuk mengekspresikan bersyukurnya Ya, kita nggak tahu kan? Yang jelas, orang yang memilih untuk Memprivat akun media sosialnya Itu punya alasan yang tidak dimiliki oleh orang Yang cenderung untuk mempublic setiap aktivitasnya Demikian juga sebaliknya Orang yang mempublic akun media sosialnya Itu tidak punya alasan yang sama Dengan orang yang milih untuk memprivat Dan setiap orang itu pasti punya alasan Dan pertimbangan masing-masing Di balik setiap keputusannya Tapi yang jelas Setiap orang pasti punya yang namanya privacy Ada orang yang privacynya adalah identitas tentang dirinya Ada orang yang privacynya adalah tentang keluarganya Tapi setiap orang pasti punya privacy Dan ada hal yang dilindungi Cuman nilainya beda-beda Dan nilai itulah yang menentukan setting Di akun media sosialnya Apalagi kalau zaman sekarang Media sosial itu kan memang ada Pilihannya gitu ya Bisa mencetting akun privat atau akun public Mau hide atau unhide dan lain-lain Ya selama tidak keluar dari ketentuan yang berlaku Ya nggak apa-apa kan Nggak masalah ya Namanya juga pilihan Life is choice Apalagi karakter orang itu kan juga beda-beda Ada yang poleris, melankolis, sanguinis, pragmatis Ada orang introvert, ada orang extrovert Beda-beda gitu Belum lagi lingkungannya Ada yang terlahir di tempat kumuh Ada yang terlahir di tempat krezier Jadi sultan Ada yang belajar di tempat biasa Ada yang belajar di tempat elit Semuanya itu beda-beda Sama kita gitu ya Sama kakak atau adik kita aja bisa beda Apalagi sama orang lain Yang sumber asingnya aja udah beda Apalagi lingkungannya beda Udah pasti beda karakter Kita kan nggak bisa memaksakan gitu Untuk orang lain itu sama kayak kita Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita Ke orang lain Orang kehendak diri sendiri aja Karena nggak bisa dipaksain gitu Misalnya kita pinginnya menikah sama Brad Pitt Tapi dapetnya Lee Min Ho Nggak bisa dipaksain Eh tapi kalau itu soal takdir sih ya guys Iya beda-beda Tapi intinya ada beberapa hal yang memang Tidak bisa dipaksakan untuk sama Apalagi kalau terkait dengan pilihan Jadi kalau ada orang yang menyembunyikan lastin Dan mematikan centang biru di WhatsApp Menghide status dari beberapa orang Mengubah akun Instagram menjadi privat Memilih close friend Tidak pernah menampilkan muka di media sosial Ya itu hak mereka masing-masing Apa urusannya sama Anda? Apa urusannya sama Anda? So no judgement guys Please Hargai aja pilihan masing-masing Tapi terlepas dari semua itu Jangan sampai sesuatu yang menjadi privacy Sesuatu yang dirindungi itu malah menjadi konsumsi publik Apalagi kalau udah kaitannya sama aib Gak tau sendiri lah ya Apalagi kalau netizen kita itu kan Ya ngeringeri sedap gitu lah Ya kalau urusannya sama aib orang lain Itu senyalnya mendadak kenceng Mendadak viral Terus ya tiba-tiba ngejudgment kayak gitu Bikin kesimpulan sendiri Padahal belum tentu bener Ya gitu lah ya Netizen Tapi yang jelas Yang pasti Privati itu adalah hak setiap orang So hargai dan bersikap pijaklah terhadap privacy orang lain Dan satu hal yang juga tidak kalah penting adalah Hargai juga privacy dari diri kita masing-masing Karena setiap dari kita itu Berharga Oke itu aja yang bisa aku sampaikan Semoga bermanfaat See you next video Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal